Di Kalteng, ada faktor plus minusnya pastinya di setiap wilayah, plusnya sudah ada bandara Cilik Rewood, pasti bebas bencana, 97% wilayah tergolong aman dari banjir, tidak berbatasan langsung dengan batas negara, ketersediaan lahan relatif luas, dan kemudian kelemahannya jauh dari laut. Kenapa jauh dari laut ini penting? Bagaimanapun Indonesia negara maritim, negara kepulauan, bukan negara kontinen, kita bukan Brasilia, kita bukan Kasaksan yang negara kontinen, berarti idealnya ibu bapak ini tidak harus menjadi laut, tapi tidak terlalu jauh dari laut. Kemudian ketersediaan sumber daya air tanahnya terbatas, harus mengandalkan air sungai. Kemudian masih ada wilayah gambut yang rentan kebakaran hutan, dan demografiknya relatif homogen. Nah, khusus untuk Kalimantan Timur, keunggulannya dekat dengan dua kota besar, balik Papan Samarinda, dekat ada jalan tol, ada pelabuhan, infrastrukturnya relatif sudah tersedia, demokrasinya juga heterogen. Kemudian kemudian ada kelebihannya dekat dengan Alki 2. Alki 2 itu kan dari Samudera India, Selat Lombok, Selat Makassar. Kemudian bebas pencanaan kebapun dan kebakaran hutan, tidak berbatasan langsung dengan batas negara, dan memiliki persediaan lahan yang relatif cukup. Satu lagi Pak, saya memberanikan diri mengambil kesimpulan Pak, kalau dari pemaparannya Pak Bambang itu, kelihatannya Pak, kelihatannya, Ibu Kota Baru itu ada di Kasang atau di Kasim. Kalau Bapak melihat itu betul-betul menjadi balans tidak untuk timuran baru, Pak. Ya tadi, kalau Bapak membaca keripiriannya, itu sudah menduga dengan cepat ya. Kalau dilihat Kalteng itu, apa namanya, tulisan kerugiannya banyak gitu ya, dengan cepat. Kemudian Kaltim, cuma satu kerugian yang bawah ya. Nah itu apakah sengaja atau enggak, saya enggak tahu Pak. Kalau kita perbandingkan antara Kaltim dengan Kalteng, konteks indeks pembangunan manusianya, Kaltim itu lebih tinggi, bahkan di atas rata-rata nasional. Dibandingkan dengan Kalteng yang memang ada ini. Kedua, kalau misalnya kita ingin dorong percepatan pertumbuhan wilayahnya, yang menarik itu apa? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.